Intro Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani bersama Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Beadan Cukai dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan dialog ekonomi dan kebijakan fiskal yang bertempat di auditorium Cakti Budi Bakti Kantor Pusat DJP pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019. Dialog tersebut mengundang 79 pelaku usaha, beberapa wajib pajak, ikatan konsultan pajak Indonesia, perwakilan BUMN, perwakilan asosiasi usaha dan para anggota asosiasi usaha itu sendiri yaitu perusahaan konstruksi, migas, hulu migas, rokok, ritel dan sebagainya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa kita mengundang siang hari ini. Pertama saya waktu meminta untuk ini diundang, tujuan yang ada di dalam kepala saya pertama adalah saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh dunia usaha. karena alhamdulillah 2018 kita sudah tutup dan tahun itu adalah bukan tahun yang mudah. APBN 2018 kami bisa tutup dengan sangat baik itu adalah suatu kombinasi antara prestasi dan blessing. dan oleh karena itu kami ingin kesempatan ini untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian rasa terima kasih kami. Karena memang 2018 kami tutup dengan penerimaan negara tercapai 102,5 persen dari target. dan itu kombinasi dari harga minyak, kurs, suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan juga ketaatan dan kepatuhan Bapak dan Ibu sekalian rela atau tidak rela, saya harapkan rela untuk membayar pajak dan tentu dari kerja keras dari tim kami di pajak dan bea dan cukai. Dialog dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh moderator yaitu staf khusus Menteri Keuangan Muhammad Al-Arif dengan beberapa narasumber yaitu Sri Mulyani, Heru Pambudi, Suha Hasil Nazara dan Robert Pakpahan. Dari kantor pusat pajak, Kanal BCTV melaporkan.